Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Mekanjil Kali ini akan menjelaskan mengenai Pembuatan minyak kelapa Menggunakan metode enzimatis Dengan memanfaatkan enzim bromelain Yang ada pada nenas Dimana kelompok kami Berangkatkan 8 anggota Yaitu terdiri dari saya Tadi Gunawan, Saronsia, Rizky, Veni, Hanifa, Rina, Diana, dan Nurul Pertama, minyak kelapa merupakan Minyak hasil olahan dari daging buah kelapa Yang sudah dikeringkan Atau biasa kita sebut sebagai kopra Dimana minyak ini dinominasi oleh asam lemak jenuh Yaitu sebesar 91,6% Dan asam lemak tak jenuhnya sebesar 9,4% Untuk produksi minyak kelapa sekarang ini Masih banyak menggunakan cara tradisional Namun pada percobaan kali ini Kami menggunakan metode enzimatis Dengan memanfaatkan enzim bromelain Yang terdapat pada buah nanas Enzim bromelain yang ada pada buah nanas Sendiri terbagi menjadi tiga Yaitu terdapat pada batang, kulit, dan daging buah nanas Kadar bromelain terbesar terdapat pada daging buahnya Yaitu 62,5 unit per miligram Sedangkan pada batang sebesar 27,3 unit per miligram Dan pada kulit 32,2 per miligram Sehingga dalam pembuatan minyak kelapa Sebenarnya kita dapat memanfaatkan Limbah dari buah nanas yang tidak dipakai lagi Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan PCO Pengelolaan kelapa menjadi PCO Yang sesuai dengan kualitas pasar Dapat dilakukan dengan berbagai cara Termasuk metode enzimatis Enzim ini digunakan memecam protein Yang mengikat minyak Kemudian menghasilkan hasil PCO yang lebih tinggi Enzim ini menyebabkan ekstraksi yang sangat baik Dari kandungan air rendah minyak kelapa murni Enzim yang biasa digunakan dalam produsi minyak kelapa murni Ini berasal dari buah nanas Enzim yang berasal dari buah nanas adalah enzim bromelain Enzim proteolitik ini ditemukan pada bagian batang, bonggol, dan daging buah nanas Kemudian, enzim protease inilah yang dapat memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak Sehingga berfungsi sebagai pemecah ikatan protein minyak yang terdapat pada emulsi santan Penambahan enzim bromelain dapat mempercepat proses perusahaan sistem emulsi santan Yang akan dihidrolisis menjadi asal-asal amino melalui ikatan peptida Metode ini akan mengubah emulsi santan yang sudah dirusak akan terbentuk 3 lapisan Yaitu lapisan atas, minyak TCO, padatan atau disebut dengan blondoh, dan air Berikut ini akan ditampilkan proses pembuatan minyak kelapa Dengan metode enzimatis menggunakan enzim bromelain Proses pertama yaitu pemarutan dan penghalusan kelapa Pemarutan dan penghalusan bertujuan untuk merusak sel-sel daging buah kelapa Sehingga emulsi minyak dalam kelapa dapat dikeluarkan Selanjutnya yaitu pemerasan dan penyaringan Penyaringan dan pemerasan berfungsi untuk memisahkan santan dari ampas kelapa Kemudian dibiarkan selama 1 jam Agar krim santan dengan air berpisah Yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu krim santannya saja Selanjutnya yaitu pencampuran enzim Enzim yang digunakan yaitu berasal dari buah nanas Proses pencampuran dilakukan hingga homogen Selanjutnya santan yang telah dicampur dengan enzim Diinkubasi selama 3 hari atau lebih Sampai santan menghasilkan minyak kelapa Ditutup rapat agar tidak terjadi kontaminasi dengan udara luar Setelah diinkubasi selama 5 hari Terjadi pemisahan antara lapisan minyak, blondo, dan air Dilakukan pengambilan minyak Pengambilan minyak diambil menggunakan sekendo secara manual Ini adalah hasil minyak kelapa Yang telah diinkubasi selama 5 hari Dari total jumlahnya 500 ml Dan enzim bromelainnya 20% Sehingga menghasilkan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dihasilkan minyak PCO sebanyak 100 ml Dari jumlah krim santan 500 ml Dan enzim bromelain 20% Sehingga diperoleh rendemen PCO sebesar 20% Rendemen yang diperoleh ini diduga dari waktu fermentasi yang optimal Yaitu selama 120 jam atau 5 hari Menurut Ishak dan Kolkon 2016 Semakin lama waktu fermentasi Akan menghasilkan rendemen yang semakin tinggi Karena semakin lama waktu fermentasi Maka proses pemecahan emosi santan Terlalu seberlangsung dan terjadinya Peningkatan kecepatan reaksi hidrolisis antara protein Sehingga minyak yang didapatkan Bebas dari selubung protein Akan semakin banyak Sehingga menghasilkan rendemen yang semakin tinggi Dari praktikum yang telah dilakukan Dihasilkan minyak dengan warna yang sedikit kekuningan Dan aroma yang sedikit tidak enak atau tenggi Ketika ketengikan pada minyak ini Disebabkan oleh adanya oksidasi Yaitu adanya kontak antara oksigen Dengan asam lemak tidak jenuh dalam minyak Sehingga ikatan rangkapnya dipecah Kemudian terbentuk ikatan asam lemak berantai pendek Seperti aldeida dan keton Yang merupakan senyawa kolatil dan berbau tenggi Selain itu, reaksi antara air yang terjebak dalam minyak Akan menghasilkan asam lemak bebas Yang menyebukan timbulnya bau tidak enak Pembuatan VCO dengan cara enzim matis Merupakan pembuatan minyak yang dilakukan Dengan memerlukan bantuan enzim Dimana pada ikatan protein minyak Yang berada pada emosi santan Akan dipecah dengan bantuan enzim protease Salah satu enzim yang dapat digunakan Untuk memecah ikatan tersebut adalah Enzim bromelain yang terdapat di dalam buah nenas Enzim bromelain merupakan enzim proteolitik Yang ditemukan pada bagian batang Bonggol dan daging buah nenas Pada prosesan jimatis ini Batang buah nenas akan memecah lapisan protein Pada emosi santan Sehingga minyak dapat terpisah sempurna dengan air Dengan penambahan enzim bromelain Makan akan dapat mempercepat proses perusakan Sistem emosi santan Yang akan hidrolisis menjadi asam-asam amino Melalui ikatan bertidak Emosi santan yang sudah dirusak Maka akan terbentuk tiga lapisan Yaitu dari lapisan atas minyak Padatan dan air Bromelain ini berbentuk serbun amori Dengan warna putih bening sampai kekuning-kuningan Berbau bekas Larus bagian dalam aseton Ether dan CHCl3 Perlakuan jenis kelapa Memberi pengaruh nyata terhadap rendemen Namun berpengaruh tidak nyata terhadap pada air Hal ini dikarenakan bahwa Setiap jenis atau varietas kelapa Memiliki komposisi kimia yang berbeda Perlakuan enzim dan interaksi Antara jenis kelapa dan enzim Tidak berpengaruh nyata Baik terhadap rendemen minyak kelapa Maupun kadar air Semakin banyak enzim nanas yang digunakan Semakin cepat juga Waktu pembentukan minyak PCO Dan masa minyak yang dihasilkan Juga akan semakin banyak Dimana hal ini terjadi Karena fungsi dari enzim bromelain nanas Yaitu untuk mempercepat reaksi Pembentukan minyak PCO Umur nanas yang digunakan Sebagai bahan ekstrak kasar bromelain Juga diduga mempengaruhi Hasil yang didapatkan Pada penelitian ini Umur nanas yang digunakan Relatif tidak sama Sehingga diduga Mempengaruhi hasil yang didapatkan Karena Berdasarkan hasil penelitian Hairi tahun 2010 Umur nanas Berpengaruh terhadap Rendemen PCO yang dihasilkan Hal ini dikarenakan Keaktifan enzim bromelain Pada nanas muda Lebih tinggi dibandingkan Pada nanas lebih tua Pemberian beberapa tingkat Konsentrasi bromelain Yang tidak memberikan pengaruh nyata Pada rendemen PCO Maupun kadar air Pembuatan virgin coconut oil Atau PCO Dengan metode enzimatis Menggunakan enzim bromelain Yang diperoleh dari bongkol Dan daging buah nanas Menghasilkan Minyak sedikit kekuningan Dengan aroma yang sedikit teni Dari 500 ml krim santan Dan 100 ml enzim bromelain Yang diinkubasi selama 120 jam Diperoleh rendemen PCO Sebanyak 20% Cukup sekian presentasi Dari kelompok kami Terima kasih Dari kelompok kami Terima kasih Dari kelompok kami